Engkau lah kekuatanku, doa untuk usia indah. Sahabat ODB, masa pensiun memberikan kita banyak waktu luang untuk kita beristirahat. Itu adalah anugerah. Mari kita nikmati waktu-waktu itu sebagai salah satu cara mengasihi diri sendiri. Hal-hal baik apa saja yang bisa dilakukan di tengah waktu luang kita? Filipi 4 ayat 4 mengingatkan kita. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Sahabat ODB, mari kita berdoa. Ya Bapak Surgawi, engkau telah menjagaku sejak aku dilahirkan, dan tak putus-putusnya melimpahiku dengan kasih karunia dan kebaikanmu dalam setiap masa kehidupanku. Terima kasih untuk masa pensiun dan istirahat ini. Karena sekarang sudah tidak bekerja lagi, aku dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasanganku, anak-anak, cucu-cucu, dan kawan-kawanku. Ya Tuhan, tanamkanlah kedamaian dan sukacita dalam hatiku, agar aku dapat belajar menikmati masa istirahat dan ketenangan yang engkau anugerahkan, dan lebih memperhatikan diriku sendiri. Tolonglah aku bertumbuh lebih dekat kepadamu, karena aku rindu semakin hari semakin intim denganmu. Amin Jika Anda tertarik untuk mendapatkan materi ini ataupun materi lainnya, silakan hubungi Our Daily Bread Ministries melalui WhatsApp 0878 7878 9978. Anda juga dapat membagikannya kepada orang-orang yang Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.